Hai teman-teman, kalau kalian lihat video ini, besar kemungkinannya bahwa pesan ini datang dari semesta untuk kalian semua. Buat yang baru kenal gue, nama gue Magistus Miftah, Your Favorite Tarot Reader. Dan hari ini bukan pick a card, biasanya gue bikin yang pick a card, tapi kali ini gue bener-bener mau ikutin flow gue aja arahnya kemana, message-nya apa, tapi karena ini adalah Valentine Week, jadi gue pengen ngebahas anything tentang romance, tentang percinta-cintaan. Oke teman-teman, mari kita lihat ya, pertama kita punya kartu apa di sini. Oke, kita di sini punya Knight of Wands, inverted. Kalau aku jujur lebih berpikir kayak gini, kayak teman-teman coba untuk jangan terlalu cepat untuk pindah-pindah, ataupun cepat mengambil keputusan yang bikin kalian tuh akhirnya jadi cepat berpindah hati. Kalian belum selesai kenal orang ini, tapi kalian langsung kayak, ah udah, gue gak mau kenal sama orang ini lebih jauh lagi, hanya karena kalian punya judgment yang terlalu simple, terlalu singkat untuk di-judge di saat ini. Dan kalau kartu kedua di sini kita punya Queen of Cups, tapi inverted. Aduh cantik banget ya, ada peacock-nya di sini. Tapi sayangnya inverted, jadi kayaknya kalau nyambung dari kartu yang sebelumnya, kalau misalnya kalian terlalu cepat ngambil keputusan, jump to conclusion, itu nanti yang ada bikin kalian tuh tidak menjadi sosok feminine energy yang emang mampu memberi kasih dengan sangat tulus gitu. Meskipun gue tadi sebut feminine energy, ini gak specifically ngomongin soal perempuan aja. Jadi siapapun, kalau misalnya kalian terlalu cepat nge-judge sesuatu, nanti yang ada kalian jadi tidak bisa menjadi total dalam memberikan kasih sayang kepada pasangan kalian, ataupun siapapun yang ada di sekitar kalian. Nah kalau yang ketiga di sini, mari kita lihat. Oh, di sini ada The Moon kartunya, La Luna. Jadi kayaknya gini, kalau misalnya nih kalian, kalau gue sambung ketiga-tiganya itu semua ya, terlalu cepat nge-judge, terus kita jadi akhirnya tidak bisa menjadi orang yang penuh kasih dan keikhlasannya itu jadi dipertanyakan gitu ya. Nanti yang ada ini bikin kalian jadi juga ragu sama diri sendiri. Aduh, gue tuh bener apa enggak ya? Am I right? Or, jadi gak bener-bener tahu terhadap perasaan kalian. Jadi makanya menurut gue, paling penting banget untuk sangatlah tulus memberikan kasih sayang, supaya kalian bener-bener tahu gitu, bahwa yang kalian rasakan itu valid. Dan apapun yang orang ini rasakan, misalnya pasangan kalian rasakan, itu juga emang bener-bener responnya tuh hopefully sejujur kalian memberikan kejujuran itu. Karena universe gak pernah bohong, ya kan? Kayaknya itu aja yang bisa gue share buat kalian, semoga bermanfaat. Kalau emang ini resonate, silahkan kalian ambil advice-nya. Kalaupun kalian ngerasa kurang dan pengen reading lebih sama gue, just go to my website www.mygistusmifta.com See you there and have a nice, nice week.